Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Naso'i Hulalibat Karangan Imam Nawawi Al-Bantani Yang merupakan salah dari kitab Munab Bihat Karangan Imam Ibn Hajar Al-Aswani Kali ini kita sampai pada bab ketiga Makolah nomor 51 Pada makolah nomor 51 ini Imam Ibn Hajar Al-Aswani menuliskan Waqala al-arifu billahi ta'ala asirun Waqalbuhu basirun wa'amaluhu kathirun Orang yang ma'rifatullah Itu akan merasa ditawan Hatinya akan tajam dan amalnya akan banyak Siapa orang ma'rifatullah itu Orang ma'rifatullah adalah orang yang mampu Mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala itu Al-Khul Al-Holikadat yang ma'rifat yang ma'rifat Sang pencipta Kalau Allah sang pencipta tentu ada yang diciptakannya Siapa yang diciptakannya adalah makhluk Siapa makhluk diantaranya adalah manusia, jin, langit, bumi, serta segala isinya Nah, ketika kita tahu bahwa langit bumi ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah itu dat yang al-Khulik Nah, itu namanya ma'rifat Nah, ma'rifatullah cuma baru pada satu titik saja Sementara yang lainnya banyak Nah, minimal kita ma'rifatullah melalui asma'uluh husna'lah yang 99 nama itu Nah, orang-orang yang sudah ma'rifatullah apalagi ma'rifatullahnya sempurna Minimal melalui sifat apa nama-nama Allah yang 99 asma' Atau melalui sifat 50 Nah, maka dia itu akan merasa ditawan oleh Allah subhanahu Dalam artian Dan kalau kita menjadi tawan Allah ya Nggak lepas-lepas, nggak jauh-jauh dari sesuatu yang Berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Orang ma'rifatullah itu ya nggak jauh Kalau dia ingin cari hiburan, cari kesenangan ya Perginya ke mahci, perginya ke pengajian, perginya siratu rohmi Ya nggak jauh-jauh dari siar-siar Islam itu Hatinya juga menjadi tajam Lalu amalnya juga menjadi banyak Sekarang mari kita lihat Apa penjelasan Imam Nawami mengenai orang yang harif bila ini Jadi, rasa cinta kita kepadamu Pada Allah subhanahu wa ta'ala itu membuat kita tertawan Membuat kita tidak bisa mencintai selain Jadi, Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allahumma, amin Wakan buhu tayatine wakang aribillah iku basyurun peka A'ay muzayyanun tegasetin hiasi Lepasih liba finih hikatwe batine man bin murahqopatik lanu karubah kalau hatinya orang-orang yang itu selalu mengawasi tentang perintah Allah dan tentang larangan kalau yang diperintahkan oleh Allah dia akan jalankan kalau yang dijarak larang oleh Allah dia akan jauhi mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim watub alayna innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wa bihabdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh